Intro Nama aku Iko Damayanti, aku adalah owner dari CV Sahabat Alam Handicraft dengan brand Ratu Ecing. Usaha aku bergerak di bidan kerajinan Ecing Gondok. Berawal dari tahun 2007, aku mengikuti pelatihan di Jogja. Pelatihan di Jogja itu selama kurang lebih tiga hari. Cuma memang aku sudah memiliki tekat yang kuat untuk menjadi orang yang sukses dengan memberdayakan masyarakat dengan menggunakan bahan baki Ecing Gondok. Ilmu yang aku dapatkan selama tiga hari itu, akhirnya aku lanjutkan secara otodidak lagi bagaimana bisa menciptakan produk menjadi produk yang bisa dijual. Tentunya tidak hanya dianyam, tapi harus dipoles, harus dipernis, harus dibleaching. Dan disitulah sambil berjalannya waktu, sambil belajar, terus dan terus belajar. Nah hingga sampai saat ini, Alhamdulillah pemasaran aku sudah sampai ke Los Angeles. Produk yang kita jual mulai dari tas, keranjang, laundry bag, kursi, sofa, dan lain-lain. Untuk kendala yang aku hadapi untuk bisnis ini adalah salah satunya adalah untuk promosi. Promosi yang kita lakukan saat ini adalah promosi yang mengikuti zaman. Dan disitulah yang kami butuhkan adalah bagaimana bisa menciptakan produk tentunya dengan dibarengi ilmu yang dimiliki bagaimana produk itu bisa dipromosikan secara online. Tentunya dengan menggunakan peralatan yang memang mumpuni untuk bisa mempromosikan produk tersebut. Kami dari BUNUS University juga melakukan kontribusi, memberikan dukungan kepada para UMKM. Dan hari ini kami membunuh dukungan untuk UMKM kria dengan memanfaatkan dari serat alam berupa serat eceng gondok. Yang diproduksi menjadi berbagai bentuk produk yang bisa kita lihat saat ini ya. Kolaborasi dengan BUNUS yang kita lakukan itu sejak akhir 2022 ya. Dan luar biasa sekali saat ini, sampai saat ini pun kami masih bekerja sama dengan BUNUS. Tentunya support luar biasa yang BUNUS berikan kepada kami, kami diberikan pendampingan-pendampingan, kami diberikan bahkan peralatan untuk mempromosikan produk kami secara profesional. Itu buat kami luar biasa. Itu bisa menutupi kendala yang memang saat ini kami alami seperti itu. Ketika produk kita buat dengan secantik mungkin, tapi ketika kita foto dengan menggunakan HP yang biasa mungkin, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi seperti Ibu Iko ini, yang mana usahanya itu sudah tidak hanya lokal ya, tapi sudah merambah sampai ke LA ya Bu, Los Angeles. Jadi diperlukan, menurut beliau tadi, kami masih memerlukan pendampingan bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan pihak luar, terutama dari internasional. Mungkin di sini adalah komunikasi dalam bahasa Inggris, kemudian nanti juga ada proposal-proposal bahasa Inggris yang bisa kami bantu dan kami dampingi. Juga nanti proses ekspor misalnya dari, baik itu mahasiswa kami yang dari program atau jurusan internasional bisnis akan membantu. Kami ucapkan dari siapnya sahabat alam yang dikerab, brand Ratu EC yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada BINUS yang luar biasa sudah mensupport UMKM. Terima kasih. Terima kasih.